Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Yang pertama buat teh IIS Dan tim Sabisanya Jadi hari ini kita Menampilkan edisi khusus Dari teman-teman Sabisapam Nanti mungkin sedikit pengataan Dari teh IIS Terima kasih juga buat teman-teman dari DPP Ada Uda Walnek Ada Budi Emi Ada teh Neli Ada teh Onen dan semuanya Juga buat Dua sumber hari ini Mas Au dan Mas Dirga yang sudah bersedia Untuk sharing Tentang bisnisnya Di acara Pride Talk online ini Teman-teman yang Tapi saya lihat sebenarnya Hampir semua ini anggota forum Jadi sudah sedikit Apa namanya Paham tentang forum Jadi ini adalah forumnya kita semua Teman-teman yang Dalam IPB Yang berbisnis Kemarin saya Sempat rapat Ada yang bilang Ya ya IPB itu Kurang Apa itu namanya Membumi gitu Terus Ada yang menjawab lagi Tidak membumi aja Peringkat satu gitu kan Apalagi kalau membumi Kita lagi Exciting banget ini dengan Peringkat satu Alhamdulillah Apa namanya Mudah-mudahan bisa dipertahankan Dan menjadi lebih baik Dan juga Berapa namanya Berdampak kepada kita semua Untuk tetap Lebih semangat Baik untuk tidak memperpanjang Waktu Jadi Hari ini Ada dua Pembicara Ada Mas Au Sama Mas Dirga Nanti Ini akan diperkenalkan oleh Moderator hari ini Mas Hendra Sebelum ke acara utama Saya mohon Kesediaan Teis Untuk sedikit memberikan Patah dua patah kata Untuk acara hari ini Silahkan Teis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat sore Selamat sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Terima kasih Teman-teman HAA semua Adik-adik yang saya cintai Ada sedikit KKK Kayaknya saya termasuk Yang paling tua nih Dengan Teknalik Jadi Untuk Kali ini Kami Sabisa Farm Mendapatkan kesempatan yang Sangat baik sekali Terima kasih Untuk kesempatan yang diberikan Sebetulnya ini kembali lagi ke KPI Key Performance Indicator Yang dimiliki oleh IPB Sebagai salah satu PTNBH Itu rektor sudah tekan kontrak Di depan Pak Menteri Untuk meluluskan Minimal 400 siswa 400 mahasiswa Setiap tahunnya Sebagai Wira Usaha Muda Jadi pada saat mereka sudah Mereka stated sebagai Wira Usaha Walaupun pada perjalanan Sesudah lulus Tentu ada Berbagai macam gejolah kan Ada yang kemudian bagus gitu ya Ada yang gagah Ada yang segala macam Tapi pada saat lulus Dia harus status sebagai Wira Usaha Untuk itu Makanya by design IPB Membuat Berbagai macam program Antara lain adalah Sabisa Farm ini Sabisa Farm adalah Suatu Apa ya Co-working space gitu Yang on the field Biasanya kan Co-working space itu Di suatu ruangan Dikasih kursi-kursi Segala macam Yang dikasih Wifi yang baik Sehingga semua Bisa bekerja sama Tapi indoor Ya Tapi ini Karena kita pertanian Maka Maka Coworking space-nya dibuat on the field Jadi Sabisa Farm itu Tadinya memang kerjasama dengan Ika Faperta Semua itu alumni Ika Faperta Seperti Pak Degun Gunung Sutopo Mas Bayu Kris Namurti Yang pada saat itu Ketua Ika Semuanya Mas Ferry Pirdau semuanya Bikinkan Saung Saungnya dibuat oleh Agritama Namanya Saung Agritama Kemudian Lahan buah naganya Dibuat oleh Mas Bayu Sama adikku Namanya Gunung Bayu Gunung Sutopo Dan Bayu Dan seterusnya Kita juga ingin Ada alumni yang membuatkan Toilet gitu ya Misalnya Saya Rinrin nanti Lihat Toilet Rinrin Nah itu Jadi sekelumit Perjalanan yang Tidak Apa Tidak sebentar sebetulnya Dari 2014 2014 Sampai 2020 ini Berarti sudah ada Tujuh batch Batch pertama Batch kedua Sampai hari ini Hanya tahun sekarang Memang kami sedang Perhatikan karena Covid Jadi yang pengurus Bisa yang ada di Bogor Hanya empat orang Sehingga pemeliharaan Sangat-sangat terbatas sekali Untuk itu Kami tidak Menutup kunjungan Jadi tahun ini Tidak ada kunjungan dulu Karena Pembelihan yang sangat minimum Tapi setidaknya Dari 1 sampai 6 itu Kami Berusaha semaksimum mungkin Untuk Mewadahi semua Kegiatan anak-anak Sabisa Dari semua fakultas Jadi perikanan ada Pertanakan ada Walaupun itu hanya model Role model Jadi tidak harus Lurusan itu bekerja di Bua Naga Atau di Alpukat dan sebagainya Itu role model saja Jadi mudah-mudahan Inspirasi yang diberikan oleh Alumni-alumni Sabisa Ini Sabisa Aw Sabisa 3 ya Dirga Sabisa 2 Dari Sabisa 2 dan 3 ini Bisa memberi motivasi Pada teman-teman Apa yang harus dilakukan Pada saat Kita dihadapkan Pada challenge-challenge Sebagai seorang Terima kasih Itu saja Selamat menikmati Paparan dari Audrian dan Dirga Terima kasih Fahirinin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekjen DPPH Untuk sedikit Memberikan Patah 2 patah kata Untuk acara hari ini Silahkan Baik terima kasih Baik terima kasih Teh Rindrin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teh Nelly Wakil Ketua Umum kita Yang saya hormati Juga ada Bendara Umum Pak Emi Teh Iis Ibu Syarifah Iis Master Sabisa Farm Yang sudah mengawal Sabisa Farm Sudah sampai ke Base 7 Luar biasa Teh Iis Dan juga Rekan-rekan sekalian Sahabat alumni Atang-tang Teteh Yang hari ini hadir ya Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Tanpa terasa Ini sudah volume yang ke-37 Dari Friday Talk Yang Dalam beberapa bulan terakhir ini Dikombinasikan dengan Forum Business Alumni Online Saya hanya ingin menyampaikan tiga hal Untuk pengantar atau melengkapi Menjelang acara kita ini Yang pertama Konsistensi ya Alhamdulillah konsistensi acara Friday Talk Dan Forum Business Alumni Online ini Sampai hari ini Masih kita rasakan ya Sampai volume yang ke-37 Jadi kita berharap Semua alumni Dari berbagai lapisan Dan berbagai Apa namanya Angkatan Itu tetap Being connected Dan being updated ya Oleh informasi-informasi Oleh Apa namanya Hal-hal yang berhubungan Khususnya Dengan sektor pertanian Dalam arti luas ya Termasuk juga Hal-hal yang lain di luar pertanian Nah ini menunjukkan Bahwa kita terus Berupaya untuk Terinformasi Terupdate Dan Tetap menjaga silaturahim Di antara kita Hari ini Ini akan hadir dua narasumber Representasi dari Alumni Sabisa Farm Angkatan 2 dan 3 Kalau saya nggak salah Jadi Audrian Prima dan Dirga Arbiansyah Yang akan memberikan inspirasi kepada kita Betapa Memulai usaha itu Dari usia sangat muda Sebetulnya juga tidak susah Sebetulnya juga bisa Dan ini tentu Semakin membuat kita Nanti terinspirasi oleh karenanya Jadi terima kasih sekali lagi Kepada tim Friday Talk Dan FBA Online Tehrinrin Kang Akri Kang Sukma Panrum Enra Dan kawan-kawan yang lain Yang selalu mengawal Friday Talk dan FBA Online ini Yang kedua Yang ingin saya sampaikan Seperti Sebagaimana tadi disinggung ya Oleh Tehrinrin Cita-cita kita di forum Bisnis Alumni ini Adalah untuk menyatukan Atau mengumpulkan Semua potensi Bisnis Alumni Baik yang di level Sudah sangat-sangat besar Sampai kepada level formula Dan cita-citanya Atau target kita Paling tidak kita bisa Memberikan legacy Untuk keperluan berikutnya Dimana sudah terkumpul Atau akan terkumpul Nantinya sampai akhir tahun depan Sekitar 1.500 Entitas Bisnis Alumi Dengan berbagai macam Kategori usaha Baik itu Apa namanya Produsen Trader Distributor Dan lain sebagainya Nah Alhamdulillah Sampai hari ini Sudah hampir Sudah lebih dari 200-an Yang berkumpul Dengan Datangnya Atau hadirnya Nanti grup Sabisa FAM ini Alumni Sabisa Tentu akan menambah juga Keanggotaan Dari Apa namanya Grup WhatsApp Dan grup online Dan offline Dari forum bisnis alumni ini Kelihatannya Kelihatannya Minggu depan Sudah harus dibuka Satu grup WhatsApp lagi Saya nggak tahu Masih 260 256 Atau sudah boleh lebih dari itu ya Grup WA Karena sudah hampir mendekati 250 grupnya Jadi kita konsisten untuk mengembangkan Dan bisa dibayangkan Ketika nanti sudah berkumpul sekitar 1.500 Sampai tahun depan Dan mungkin tahun-tahun berikutnya ditambah lagi Bisa dibayangkan Dinamika bisnis Di antara alumni PP akan luar biasa Hari ini saja Saya rasa Kita sudah merasakan Betapa manfaat Dari forum bisnis itu Dan poin yang ketiga Yang ingin saya katakan Terakhir Bahwa Kimpunan alumni Kita selalu berprogres Berproses Untuk menghadirkan Legacy-legasi kita Nah insyaallah Untuk bulan depan Hal yang baru Atau Yang akan kita launching lagi Adalah Youtube Kimpunan alumni Kita berharap Dengan hadirnya Youtube Kimpunan alumni Itu merupakan Jejak digital Atau tempat pembelajaran Yang abadi Untuk masa ke masa Sampai dunia ini Nanti masih ada Jadi Youtube Kimpunan alumni Akan memuat Topik-topik Atau tema-tema penting Sepanjang perjalanan kita Di Kimpunan alumni Sepanjang kiprah Para alumni kita Baik itu forum bisnis Friday talk Leader's talk Berita-berita DPD DPK Dan lain-lain Nah tunggu tanggal mainnya Kita akan launching Bulan depan Berbarengan dengan Forum silaturahmi alumni Yang ke-6 Biasanya Forum silaturahmi alumni Yang sebelum-sebelumnya Kita adakan 6 bulan sekali Dan itu offline Kapasitasnya paling banyak 500 orang Nah nanti kita targetkan Dengan online FSA yang ke-6 Lintas angkatan Lintas generasi Kita targetkan Lebih dari 1.000 Bahkan sampai 2.000 Orang yang akan hadir Jadi Jangan lupa Sebentar lagi Mungkin minggu depan Atau minggu depan Lagi akan diumumkan Flyernya Mari kita bersama-sama Untuk menyaksikan Forum silaturahmi itu Sekaligus Peresmian dan di Youtube Kimpunan alumni IPB Di situ kita akan menyaksikan Betapa silaturahim Betapa sinergi Dan kolaborasi Semangat kursa Dari semua alumni Sudah mulai kita rasakan Baik oleh kampus Oleh alumni sendiri Maupun oleh masyarakat Dan bangsa Dan negara ini Meskipun belum tentu banyak Untuk kita masih banyak Keterbatasan Keterbatasan Paling tidak ada Nah itu saja Tiga hal yang ingin saya tambahkan Sekali lagi Selamat Berdiskusi Selamat mendengarkan sharing Dari Audrian dan Bilga Mudah-mudahan Acara kita ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Seperti ini Insyaallah selalu ada Manfaat Selalu ada hikmah Di dalamnya Baik Ada sedikit pantu nih dari saya Biasanya udah ya ngasih pantu Pagi hari makan nasi Lautnya ada Tidak ikan bakar Kita semua ada di sini Semoga usahanya semakin besar Baik Kita masuk ke acara yang utama Yang akan dipandu oleh Hendra sebagai moderator Terima kasih Lagi nih buat Hendra Nanti tolong dibalas ya Hendra Sangat lebat kebun papaya Papaya diangkat dengan motor Cakep Mohon maaf dari saya Selanjutnya silahkan moderator Dari tadi ngira-ngira ini motor Larinya kemana ternyata moderator Kalau pantun harus dicakepin Dicakep Cakep Gitu Silahkan Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang Maghrib Bagi kita semuanya Yang sama-sama kita hormati Dan kita cintai Disini sudah hadir Ada Uda Walnek Ada Teh Neli Bude Emi Teh Tia Ada Bu Iis juga ini Luar biasa Teh Is jadi ibu Teh juga tuh Teh Ya 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 Sungkan Sungkan Teh Dan juga semua Panitia ya Yang meng-arrange acara Pada kesempatan kali ini Yaitu Mozaik Gagasan Dan kita kisah inspiratif Dari Sabisa Fam IPB Jadi memang Teh Rin Rin Bang Aki Kang Sukma Dan lain sebagainya Semua tidak Satu persatu Ada Kang Dudi juga Terima kasih banyak Sudah join Tadi terakhir Saya lihat peserta Ini kita sudah Sampai di angka 56 Semoga bisa tembus terus Dengan harapan Bahwa yang kita Sebarkan ini Adalah kebaikan tentunya Gitu Jadi besar harapan Memang Apa-apa yang Saya pernah Dua hari Bersama Tim Sabisa Fam di Palembang Jadi Saya tahu betul Dan luar biasa Apreciate Dengan Serikandi Dan Jangguan-jangguannya Jadi bukan hanya Serikandinya doang nih Teh Is Tapi juga jangguan-jangguannya Kebetulan pas lagi di Palembang kan Dengan Serikandinya ya Begitu Serikandinya Ingat aja Iya selalulah Ada dicatat di dalam hati itu Baik Mungkin saya tidak ingin Terlalu panjang lebar Untuk pembukanya Teh Ririn tadi sudah Mengantar dengan pantun Saya juga Untuk menambah semangat Kita semuanya Jadi pantun saya adalah Bunga mekar penuh rayu Tak boleh sekalipun bunga dicumbu Selamat datang Sahabat tercintaku Semangat selalu menggapai Cita-citamu Baik Baik Alhamdulillah Di volume ke-37 ini Kita kedatangan Kalau saya angkatan 37 Saudara-saudara kita yang lebih muda Daripada kita semuanya Tetapi memiliki pengalaman Dan kisah inspiratif Yang kita bisa petik Dan menjadi semangat bagi kita semuanya Saya perkenalkan Ada dua pembicara Yang pertama itu Kang Audrian Prima Antika Dan yang kedua itu adalah Mas Dirga Ahdiansyah Jadi kita akan Buka sesi di Mozaik Gagasan dan kisah inspiratif ini Dua sesi Yang pertama kita akan minta Kepada Mas Audrian Kang Audrian Dipanggilnya Mas Au ya Kang Au Jadi Saya pernah ketemu beliau di PWMP Oke kalau nggak salah Dan saya follow Taglamnya juga Iya betul Mas Endra masih ingat Sangat Sangat Yang berjenggot-jenggot Saya tahu lah Oke Mas Au ini lahir di Jakarta 30 Mei 1994 Luar biasa Beda 12 tahun sama saya Dan beliau Terakhir ada di Papet ya mas ya Papet IPH ya mas Oke Papet IPH Dan saat ini Kita tahu bahwa Beliau Luar biasa Sudah Melakukan banyak hal Terutama Di bidang Ya nanti kita Lebih jelas Beliau akan jelaskan lagi Yaitu Beliau sekarang sebagai owner Kebun Kelana.id Mungkin untuk Saya ingin lebih banyak Nanti kita diskusi Sharing dan lain sebagainya Jadi saya berhak Sampai 20 menit ke depan Mas Bu Bisa langsung present Dan membagikan Gagasan Dari pengalaman Dan lain sebagainya Yang terkait dengan Kelana Kepada Mas Au Kami tersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Terimakasih Kang Endra Atas kesempatannya Yang terhormat Bapak, Bbu semua Yang saya hormatim semuanya Mungkin belum bisa Saya sebutkan satu-satu Perkenalkan Saya Udrian Prima Nika, saya dari lulusan PTB Angkatan 49, dan saya saat bisa agak-agaknya kurang dekat tau. Tendengaran gak bu? Cek-cek, ada kurang. Mohon maaf, soalnya sekarang saya juga lagi di luar, jadi mohon maaf kalau ada sedikit kebisingan kalau suaranya mungkin tidak terdengar. Mungkin pembukanya dari saya begitu langsung ke ininya. Ininya kelihatan gak ada PPT-nya gak Ibu Bapak? Sudah kelihatan, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perkenalkan lagi, saya Udrian Prima Nika, jadi saya disini alumni di Angkatan 49, dan sekarang kesibukan saya itu sedang mengeluti bisnis di bidang pertanian. Aw, suaranya lebih keras, Aw. Sekarang lagi mengeluti bisnis di bidang pertanian, yaitu di nama brand-nya itu kita ada di kebun Kelana.id. Jadi awal mulanya juga ini, saya juga disini kan alumni peternakan, awal mulanya juga Kelana itu berasal dari Sabisa. Jadi kenapa pilih di pertanian? Karena banyak hal yang dipelajari di Sabisa, yaitu terutama di pertanian yang tidak saya belajar di peternakan, dan akhirnya pun ketemu teman-temannya juga yang di bidang pertanian. Alhasilnya terbuatlah, terbentuklah dengan brand ini kebun Kelana.id. Jadi kenapa namanya Kelana mungkin nanti kita akan menemukan. Nah, ini Kelana itu. Jadi Kelana sendiri itu awal mulanya itu, dia itu bergerak di bidang rental tanaman hias. Kami fokus di tanaman hias, dan kita ada brand dengan sewa kantor, ataupun ke tempat bank, atau mungkin di tempat kantor swasta, ataupun negeri, dan kita akan mencoba ke sana. Nah, sekarang rambah di bidang bibit tanaman juga ya. Jadi fokus kami sekarang ada di pembibitan dan untuk rental tanaman hias. Untuk fokus kami sekarang itu adalah bibit yang kita ingin adalah alpukat Miki. Jadi awal mulanya Kelana itu dari Sabisa. Kita mendapat link, kebetulan ada mentor kami yang bernama Bapak Jody Swanto, memberikan link ke kami, ada investor ataupun yang ingin memperkenalkan tanaman hias. Dan itu kita diperkenalkan oleh beliau. Alhamdulillah, saya dan teman-teman saya berhasil membuat bisnis ini yang dengan bernama Kelana. Kenapa namanya Kelana? Karena Kelana sendiri memiliki arti kami ingin berkelana. Jadi Kelana bisa berkelana dengan memiliki banyak manfaat. Jadi dengan adanya Kelana di mana-mana mungkin orang bisa ada kerjasama juga yang bisa ini mungkin dengan pembibitannya ataupun dengan sewa tanamannya ataupun dengan perbanyakan di tanaman hiasnya. Jadi ini goal for bisnis kami. Jadi yang pertama itu adalah Yang pertama itu adalah melayani jasa, menjual produk, dan edukasi pertanian. Kenapa sih tiga brand ini yang kita ingin? Ini pertama juga kita belajar dari Sabisa. Saya diajarin, saya diajarkan oleh Sabisa yaitu dengan tiga ini. Kita tuh kalau di Sabisa itu harus menjual produk ataupun juga kita punya jasanya juga dan kita juga ada edukasinya. Jadi ibaratnya pada orang datang ke kebun itu bisa dapat buah naganya, bisa juga mendapatkan jasanya juga dengan ibaratnya kita pelatihannya ataupun dengan jasa dari si tanamannya juga. Dan kita juga ada edukasi pertaniannya juga. Jadi apa sih buah naganya itu? Apa sih tentang buah naganya itu? Dan hal itulah yang saya terapkan di bisnis kami yaitu di Kelana itu dengan misalkan orang membeli bibit ataupun kerjasama dengan kami itu mendapatkan tiga. Yang pertama itu adalah produknya. Yang kedua adalah mendapatkan jasanya. Yang ketiga edukasinya. Jadi ketika orang membeli produk di kami itu enggak cuma hanya produknya saja. Orang mendapatkan bibit yang berkualitas ataupun tanaman berkualitas juga. Dan kita juga akan mengedukasinya bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara perawatannya, ataupun bagaimana cara tentang mengembalikan. Dan kalau misalkan pun orang tersebut masih belum paham, kami juga melayani jasanya. Jadi kita melayani juga jasa rental tanamannya, ataupun jasa untuk pembuatan tamannya, atau jasa pembersihan taman. Ataupun juga jasa untuk bagaimana perkebunannya skala besar. Misalkan untuk konsultasi bagaimana cara menanamnya, ataupun bagaimana cara perkembangan untuk si buahnya tersebut di bagian produksi. Nah, ini service kami yang kami terapkan ke beberapa konsumen kami, yaitu produksinya itu untuk mendapatkan produksi tanaman yang berkualitas, dari penjualannya juga, kita kerjasama dengan beberapa kaya petani, ataupun kayak di bagian, kita juga kerjasama dengan di kafe, ataupun di ini dengan sistem tanaman display. Jadi misalkan mereka mendapatkan tanamannya, kami dengan penjualannya di situ persentase bagi hasil. Yang ketiga itu agro-edewisata menawarkan sistem pelatihan di kebun, karena kebun kami sekarang sudah pindah, sekarang tahap renovasi juga, jadinya belum bisa menerapkan untuk agro-edewisata tersebut. Yang keempat itu adalah kerjasama dengan menyiwakan tanaman ias untuk mengias ruangan di kantor. Jadi yang sekarang kita fokuskan itu adalah diproduksi penjualan dengan jasanya. Jadi jasanya itu yang biasa kita klien-klien kami itu adalah bagaimana si tanaman kami bisa disewakan untuk di kantor-kantor ataupun di intansi pemerintahan. Jadi dengan cara mereka tidak membeli tanaman, yaitu dengan cara mensewa tanaman, lebih mengirit biaya dibandingkan membeli. Sudah akan mendapatkan servis dari kami, mendapatkan tanaman yang akan dibanti juga, dan ketiga juga mengirit biaya produksi untuk juga menyewa pegawai untuk mempersisikan ataupun merawat tanaman tersebut. Dan kalau kita diproduksi, kita di kebun sekarang lagi mengembangkan, mengembangkan jenis alfabetik. Untuk sisanya yang lain kami bekerjasama dengan para petani, ada beberapa tanaman yang kita kerjasamakan. Jadi petani sebagai produksinya, kami sebagai untuk pemasarannya. Nah ini untuk aktivitas produksi kami, yaitu pertama adalah menggunakan teknologi perbanyakan. Teknologi ini yang biasa kita lakukan, ada banyak, ada empress-nya, ataupun sambung kucuk, atau stek, atau misalkan dengan berbagai macam teknologi perbanyakan yang lainnya. Jadi yang pertama itu kita tunggu. Kedua itu kita juga melakukan riset bagaimana sih cara etode penanaman yang perbanyakan dibidit yang bagus dibobor. Jadi kita melihat ke beberapa petani-petani, mereka dengan cara apa, seperti apa, dan misalkan juga kita banyak belajar dari beberapa petani yang seperti apa sih yang cocok untuk tanaman yang bagus untuk dikembanggikan. Dan ketiga itu kita tetap ada quality control, jadi menjadikan kualitas bibit unggul dengan inovasi jenis tanaman yang mengarangnya radiasi. Bersama seperti tanaman-tanaman itu kita coba promosikan bagaimana sih manfaat tanaman di dalam peluangan, apapun manfaat kalau kita menanam tanaman. Jadi itu kita ada QC-nya juga di bagian produksinya. Yang keempat itu kita ada service yang menguaskan. Jadi asal-asal, asal indukannya pun jelas dengan penjelasan teknis budayanya, ada garansi tanaman apabila tanaman tersebut mati karena kendala kita seperti itu. Nah ini tim kami, ada empat, saya sebagai proyek direktornya, terus ada Resno Abi Kumara, itu sebagai bagian Siti Produksi, dia khusus untuk di bagian produksi, ada Rokhmall Yutasari di bagian finance, dan ada Anes Nur Sofianti di bagian... Mas Dirga nanti siap-siap ya, saya takut Mas Awu-nya masuk agak perlu proses. Iya, baik. Mas Awu, terputus ya? Iya, terlepas. Baik, mungkin kita akan skip dulu ya, Teh. Jadi, kita akan skip dulu. Mas Dirga udah hadir? Yang Dirga? Iya, udah, Mas. Oke, good. Jadi, kita mungkin skip dulu dengan Mas Dirga, di sini kita sapa dulu beliau, nama lengkap Dirga Ahdiansyah, S-A-S-S-I. Jadi, beliau saat ini sebagai Head of Quality Control and Press CMM di PT Cilibeli Bagus Indonesia, atau cilibeli.id ya, Mas Dirga ya. Dan beliau juga bisa dibilang panjang pengalaman dan keterlibatan di Sa-Bisa Farm juga. Banyak sekali prestasinya, best performance, best presentation in advanced agribusiness management course di Minister of Agriculture dan Asia Productivity Organization. lalu juga socio-technopreneurship 2014. Banyak sekali ini. Dan yang menarik adalah beliau ini ternyata alumninya dari Agromed, GFM, gitu, MIPA. Tapi sekarang memang passionnya ternyata di luar biasa ya, Mas Dirga ya. Di apa, di Cilibeli. Mungkin bisa diceritakan untuk 15-20 menit ke depan, Mas Dirga terkait dengan dulu di Sa-Bisa, lalu bagaimana bisa ke Cilibeli, dan kalau misalkan dilihat juga ini Jenengan pernah juga dulu di Uniqlo ya, dan lain sebagainya gitu. Ini menarik sekali perjalanannya. Jadi, ke depan, untuk 15-20 menit ke depan, silakan Mas Dirga untuk present. Ya, terima kasih Mas Hendral sebelumnya dan tentunya pastinya terima kasih juga untuk Ibu Iis selaku mentor Sa-Bisa juga, dan kemudian teman-teman... Ada Mas Jody juga? Ya, ada Pak Jody ya, Alhamdulillah Pak Jody. Ada mentor yang lain nggak Ibu? Saya nggak juga tadi. Ya, saya nggak lihat. Tapi, ya pada dasarnya juga, terima kasih juga untuk teman-teman pengurus alumni IPB yang telah mengundang kami untuk bisa sharing atau mungkin lebih tepatnya cerita tentang pengalaman-pengalaman kami sebagai alumni Sabisa II, seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke pemaparan, tadi juga sedikit memperkenalkan diri lagi sepertinya. Jadi, perkenalkan nama saya Dirga, yang kebetulan di IPB-nya alumni 47, tetapi di Sabisanya alumni angkatan kedua, seperti itu. Nah, di sini memang agak sedikit berbeda dari Mas Audrian yang sebelumnya, dimana kalau dari saya sebenarnya agak sedikit hybrid antara entrepreneur plus dengan professional career. Karena sebelumnya memang setelah lulus dari Sabisa, waktu itu memang memutuskan untuk pengen banget adanya capacity building dari diri sendiri untuk lebih bisa jadi lebih profesional. Intinya seperti itu. Nah, kemudian akhirnya mencoba untuk menjadi professional career yang awal kerjanya waktu itu adalah memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertanian. Itu di Uniqlo, dan itu juga cuma sebentar kurang lebih sekitar 8 bulanan. Yang kemudian di situ memang seperjalanan berkarir itu masih ada rasa beban terkait masalah apa yang sudah dilakukan pada saat di Sabisa waktu itu. Karena memang jujur saja juga saya sendiri bukan jurusan dari yang pertanian sekali, karena memang cross-function banget. jurusannya itu adalah Geofisika Meteorologi. Mungkin kalau di IPB terkenalnya geomet, ada sebagian yang pahamnya geomet, ada sebagian yang memang GFM seperti itu. Nah, ini kan beda banget 100% dari dunia pertanian pada intinya seperti itu. disitulah akhirnya sebenarnya benar-benar awalnya memang masuk IPB itu tidak cinta dengan pertanian sebenarnya. Nah, memang baru cinta pertanian itu setelah perjalanan kuliah itu malah di akhir-akhir tahun saat mau lulus, yaitu tepatnya pada saat di Gembleng di Sabisa Farm. Nah, Jadi, sebelumnya malah agak sedikit abu-abu nih terkait masa masa depan ini mau dibawa kemana. Karena jurusannya itu unik banget kan Geofisika atau Meteorologi di mana lulusannya juga kebanyakan jadi researcher. Sedangkan saya sendiri bukan jiwanya bukan researcher. ini yang sebenarnya jadi nggak pede ketika lulus seperti itu. Nah, waktu itu akhirnya perlu yang namanya keunikan ketika misalnya nanti lulus either itu mau jadi usaha ataupun itu menjadi profesional karir. Tapi kan perlu ada yang namanya competitive advantageous di dalam diri kita. Nah, inilah yang akhirnya saya mencari apa nih yang keunikan diri saya yang akhirnya bisa saya share ke teman-teman ketika misalnya nanti saya udah lulus atau misalnya saya membuka suatu usaha. kemudian akhirnya disitu kebetulan tahun kalau nggak salah waktu itu tahun 2016 atau 2015 itu ada pembukaan dari CDA terkait masalah lulus Sabisa Farm. Nah, itulah akhirnya disitu saya mencoba. Awal pertama pada saat kunjungan di Sabisa Farm pun waktu itu saya malah nggak tahu sama sekali nggak ngerti sama sekali apa itu tanemannya buah naga saya nggak ngerti bagaimana cara handlingnya treatmentnya. Nah, kemudian disitulah akhirnya digembleng bagaimana mulai dari hulu sampai hilir. membangun waktu itu Alhamdulillah angkatan kedua itu tidak seberat angkatan pertama di mana angkatan pertama benar-benar ngebuka lahan ngenanam sendiri dan sejenisnya. Waktu itu memang Sabisa Dua diberikan banyak amanannya lebih kepada stability. peningkatan peningkatan skala bisnisnya dari sisi tidak hanya menjual buah naganya saja atau agrowisatanya saja tetapi bisa sampai ke waktu itu sampai ada ke peternakannya hingga sampai ke greenhouse. Nah, itulah yang akhirnya mulai deh mau nggak mau belajar apa sih sebenarnya pertanian itu dan kemudian kayak gimana sih. Nah, perjalanan waktu ternyata Sabisa Farm ini secara tidak langsung saya memunculkan benih-benih cinta di situ waktu itu akhirnya di dunia pertanian. Nah, inilah yang apa namanya saya melihat wah pertanian lama makin kesini-makin kesini ketika dipelajarin makin unik gitu. Nah, itulah akhirnya kebetulan Alhamdulillah di angkatan pertama itu kebanyakan teman-temannya juga sahabat-sahabat saya sendiri ada Mas Utarjo mungkin ada di sini kemudian ada Mas Ogi kemudian ada Mas Wahyu juga Mbak Satria yang kebetulan juga penggawa pertama dari Sabisa tingkat satu gitu kan. kebetulan memang kita satu angkatan waktu itu jadi saya jadinya lebih banyak belajar sama mereka lebih banyak cerita apa namanya nanya sama mereka pertanian itu seperti apa mulai dari gimana cara nyangkul yang benar gimana cara ngelakuin pemumukan sampai ke tahap bagaimana bisa memanen seperti itu nah itulah di situ mulai mulai kelihatan tuh apa namanya mulai cintanya dengan si Sabisa atau dengan si pertanian ini sendiri nah akhirnya barulah ketika lulus apalagi sebelum lulus itu teman-teman Sabisa Farm waktu itu kita dikasih amanat untuk pergi ke Pakde Gunung Sutopo dimana disitu salah satu mentor yang sangat luar biasa juga tentunya yang bagaimana bisa memberubah istilahnya itu membrainwash juga dalam tanda yang positif dalam artian yang positif jadi kita benar-benar dicuci otaknya untuk cinta banget sama pertanian dan kita harus memiliki jiwa pengusaha di bidang pertanian nah disitulah yang sebenar-benar merubah totally 100% dari sudut pandangan saya terkait pertanian seperti itu nah inilah apa namanya cikal bakal akhirnya kenapa saya sampai hari ini itu benar-benar concern terkait masalah pertanian khususnya produk-produk pertanian dan arti pertanian secara luas seperti itu nah disini seperti yang saya singgung saya akan mempresentasikan tentang apa itu CiliBeli yang kebetulan sekarang ini saya diberikan amanah untuk mengembangkan bisnis CiliBeli sebenarnya CiliBeli ini tidak 100% juga apa namanya foundernya itu saya tapi lebih tepatnya saya disini hybrid antara profesional karir dengan entrepreneur bagaimana saya juga ngembangin CiliBeli di satu sisi juga entrepreneur juga masuk di dalamnya seperti itu nah ini yang menurut saya agak sedikit keunikan juga terkait masalah alumni Sabisa Farm tidak hanya fokus kepada lulusan yang benar-benar di pertanian usaha skala on farm tetapi juga disini ada juga perspektif dari sudut pandang yang berbeda dari definisi pertanian secara luas seperti itu nah karena memang pada saat saya lulus dari kuliah waktu itu di tahun 2016 setelah keluar dari Uniqlo saya waktu itu juga tertarik dengan dunia digital informasi nah yang kemudian saya waktu itu melihat potensi bagaimana nih bisa melakukan adopsi atau kawin istilahnya dalam bahasa sederhananya terkait masalah dunia pertanian dengan digital informasi nah disitulah akhirnya saya mencoba untuk mencari karir di dunia digital informasi yang haduh hubungannya dengan pertanian mungkin bahasa kekiniannya itu adalah sekarang startup startup atau agritech kalau untuk lebih spesifiknya lagi nah disitulah akhirnya saya kembangin karir mulai dari perusahaan yang bergerak di bidang P2P lending pertanian sebelumnya namanya itu adalah crowdie.co dimana disitu saya mengembangkan bagaimana petani-petani ini bisa kita advance untuk bagaimana mereka bisa bankable terkait masalah pembukuan sehingga teman-teman petani ini tidak terjerat dengan tengkulak ketika misalnya membutuhkan pembiayaan seperti itu kemudian saya mengembangkan crowdie apa namanya gak lama sebentar kurang lebih ada satu tahun setengah sedikit kemudian saya dipinang salah satu startup juga yang sekarang sudah cukup besar namanya itu adalah Sayurbox disitu saya juga mengembangkan dari sisi bagaimana mengembangkan community development dari sisi pertanian ini akhirnya saya bisa apa namanya menyederhanakan permasalahan pertanian di Indonesia bahkan nah karena ketika perjalanan waktu juga saya banyak bekerja sama dengan beberapa kementerian hampir semua kementerian saya baru menyadari punya banyak program-program yang punya irisan dengan pertanian nah itulah akhirnya banyak banget merangkul merangkul teman-teman startup untuk bisa membangun proyek bersama untuk mengembangkan pertanian di desa nah waktu itu memang maaf powerpointnya kayaknya belum bergerak ya oh iya belum memang belum ke topik Cili Beling sebenarnya karena apa namanya lagi sekarang yang bakalan di share di Cili Beling sendiri sebenarnya intinya cuma bagaimana membangun bisnis model seperti itu oke mungkin coba aja langsung masuk aja ke profil kita di Cili Beling nah sebenarnya basically Cili Beling ini mungkin kalau misalnya kita melihat dulu fakta pertanian di Indonesia bagaimana di sini kita lihat oh iya teman-teman atau ibu sudah berjalan kan ya slide-nya ya harusnya sudah ya sudah sekarang sudah jalan oke nah jadi intinya kita melihat ada beberapa kasus dari pengalaman saya sebelumnya juga di Sayurbox kita melihat banyak sekali lahan di Indonesia ini yang dijadikan lahan pertanian atau malah sebenarnya lebih banyaknya lahan tidur seperti itu nah kemudian kita juga melihat ternyata berdasarkan data juga itu adalah 32% meluas lahan itu digunakan di pertanian dan ini yang paling menarik sebenarnya di sektor pertanian ini sebenarnya kalau kita melihat berdasarkan data bahkan data dari luar dari FAO seperti itu itu ternyata dia menyumbang 14% sektor pertanian di PDB Indonesia nah ini juga menarik terkait masalah sektor pertanian pada saat kondisi pandemi seperti sekarang ternyata dari semua sektor usaha itu mengalami banyak penurunan dari skala bisnis tetapi memang ada 1-2 sektor yang bisa bertahan atau survive atau bahkan nilainya juga ekses terkait masalah kontribusi terkait kontribusi dengan PDB untuk kuartal 2 kemarin seperti kita lihat mungkin rekan-rekan juga atau bapak dan ibu juga melihat laporan dari Kementerian Keuangan kita bahwa sektor pertanian salah satunya yang memiliki peran sangat hebat karena bisa survive pada saat kondisi COVID seperti sekarang bahkan banyak pakar-pakar ekonomi juga mengatakan kita akan menuju ke arah resesi tapi ketika kita melihat sektor pertanian ini menjadi sangat seksi karena benar-benar survive pada kondisi seperti sekarang seperti itu nah itulah akhirnya kita melihat potensinya bahkan sebelum pada saat terjadi pandemi kita sudah melihat punya potensi sektor pertanian memang salah satu sektor yang agak susah untuk bisa benar-benar jatuh in terms of ketika kondisinya adalah resesi seperti itu nah karena pada intinya kita melihat perkembangan banyak manusia juga yang butuh makan seperti itu dan itu yang kita melihat sektor pertanian itu ya memang tidak ada matinya gitu nah itulah yang akhirnya menjadi menarik bagaimana menciptakan bisnis model yang lebih terdigitalisasi terkait masalah apa yang sudah terjadi existing dari proses jalur pangan yang sampai hari ini kita rasakan seperti itu jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya jalur distribusi yang cukup panjang mulai dari petani terus kemudian ke pengepul lokal sebenarnya memang pengepul ini bisa kita pecah lagi di pengalaman saya sebelumnya juga kita melihat secara langsung bagaimana petani juga diizongan sama pengepul lokal kemudian pengepul lokal juga harus lempar lagi ke tunggulak-tunggulak besar baru tunggulak besar itu langsung distribusikan ke pasar induk dan sejenisnya baru turun ke pasar eceran dan ke konsumen atau tingkat akhir nah di perjalanan beberapa masing-masing layer di distribusi food chain itu memang terjadi peningkatan margin atau peningkatan harga tapi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas karena memang sudah jatuh dari tangan ke tangan yang kemudian sampai ke tangan konsumen ini bisa dibilang tidak terlalu crash tetapi harganya cukup mahal seperti itu nah inilah yang kemudian saya melihat ada yang perlu diefesiensikan dan ternyata jawabannya bisa melakukan salah satunya adalah dengan digital informasi seperti itu nah kemudian yang saya juga melihat fakta bahwa petani kita juga ketika kita simplifikasi permasalahannya itu kalau kita sederhanakan cuma satu kata sebenarnya jawabannya itu adalah kalau menurut saya permasalahan di pertanian kita itu adalah akses permasalahan di akses jadi bagaimana petani kita mendapatkan akses informasi terkait harga petani kita perlu yang namanya akses terkait masalah informasi permintaan pasar kemudian petani kita perlu yang namanya akses terkait masalah harga sehingga kemudian petani kita ini terbangun transparansi nah inilah yang melihat yang saya lihat pengepul-pengepul disini sebagai kalau dianologikan seperti tembok yang sangat tinggi sehingga informasi itu tidak terlewatkan ke petani nah inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh pengepul atau tengkulak pengumpul tingkat desa atau tengkulak yang besar ini menjadi bergen power mereka ketika mereka terjun ke petani bagaimana mereka menekan harga bagaimana mereka akhirnya membeli semua barang all great dengan harga yang super rendah nah inilah yang akhirnya petani-petani kita juga akhirnya gak punya pilihan karena tadi tidak memiliki akses-akses terkait informasi-informasi tersebut nah kemudian muncullah salah satu bisnis model yang cukup menarik di kita sebenarnya bisnis model ini sangat-sangat baru dikembangkan kurang lebih di tahun 2018 sebenarnya masuk ke Indonesia tapi di luar negeri sana sudah banyak apa namanya pemain-pemain teknologi informasi yang fokus kepada sosial e-commerce jadi CiliBeli di sini menempatkan sebuah perusahaan startup di mana kita fokusnya itu di sosial e-commerce di mana kita mencoba untuk lebih banyak meningkatkan komunitas-komunitas yang akhirnya komunitas-komunitas ini bisa memiliki pendapatan tambahan seperti misalnya mungkin bahasa dua tahun yang lalu itu adalah reseller jadi reseller kemudian dropshipper yang sekarang juga mulai booming lagi pada saat COVID sampai hari ini itu bagaimana orang-orang akhirnya mendapatkan nilai tambah dari mereka menjual lagi barang-barang yang sudah dibeli seperti itu atau komisi bentuknya nah disinilah peran CiliBeli di mana kita menempatkan value proposisinya itu lebih kepada bagaimana meningkatkan nilai tambah dari sisi si ibu-ibu karena segmen pasar dari CiliBeli atau yang kita targetkan itu adalah ibu-ibu yang ingin mendapatkan nilai tambah untuk mendapatkan komisi barang-barang yang sekarang ini lagi difokuskan adalah produk-produk segar atau produk-produk crash nah disini yang agak sedikit beda dari teman-teman e-commerce yang lainnya jadi teman-teman e-commerce yang lainnya seperti ada sayur box mungkin bapak dan ibu dan rekan-rekan yang lain juga melihat kemudian yang kedua ada tani hub ada lagi apa namanya berambang tukang sayur dotco kemudian kedai sayur dan sekarang makin melebar lagi nah ini tapi mereka memang fokus bagaimana langsung direct selling artinya mereka order ke apps yang kemudian langsung diantarkan hari itu atau besoknya langsung ke end customer nah di kita lebih memanfaatkan kepada si mitra ibu-ibunya nah jadi di slide selanjutnya lebih kepada bagaimana kita bekerja seperti itu jadi disini simplified-nya lebih kepada petani kita coba akomodir di platform kita di Cilibeli kemudian ada mitra Cilibeli dan sahabat Cilibeli apa sih perbedaannya jadi mitra Cilibeli ini adalah anggota yang akhirnya mereka mau menjadi ketua komunitas atau community leader di tetangga-tetangganya jadi tetangga-tetangganya disini maksudnya adalah kayak misalnya ibu RT yang memiliki teman apa namanya anggota-anggota tetangga-tetangga yang mereka akhirnya mau belanja produk segar atau kebutuhan-kebutuhan bahan pokok yang kemudian mereka gak mau repot apalagi pada saat COVID seperti hari ini banyak ibu-ibu yang akhirnya juga gak mau belajar langsung ke pasar atau ke supermarket nah akhirnya semua mengandalkan online nah ibu-ibu disini khususnya ketua lidernya itu yang mengumpulkan orderannya yang kemudian order ke kita nah inilah keunikannya dari bisnis model si Cilibeli ini nah sahabat Cilibeli baru end customer atau di sisi B2C-nya seperti itu nah ketika misalnya kita coba analogikan atau kita ilustrasikan bagaimana si Cilibeli ini kerja secara bisnis modelnya seperti ini Bapak dan Ibu semua dan rekan-rekan jadi intinya kita langsung direct ke petani sebenarnya tidak definisi petani benar-benar petani tapi lebih kepada kelompok tani atau gabungan kelompok tani karena di pengalaman saya sendiri juga melihat ketika kita kerjasama dengan petani ini akan ada susahnya terkait masalah kontinuitas dari masalah kualitas dan harga nah inilah yang ternyata akhirnya memang petani-tani kita perlu yang namanya sebuah organisasi atau kelompok tani yang akhirnya bisa mempertahankan kontinuitas dari harga dan kualitas nah kemudian kita kumpulkan ke dalam satu gudang yang alhamdulillah sebenarnya Cilibeli sampai hari ini umurnya kita berdiri tahun 2019 di bulan Juli nah jadi umurnya ini baru masuk satu tahun tapi alhamdulillah sekarang kita punya sentral gudang di Jakarta Surabaya Bandung Bekasi dan Tangerang nah di Jakarta lebih spesifiknya lagi lokasi gudang kita di Depok karena bisa untuk mengakomodir sampai ke daerah kota Bogor atau bahkan sampai kabupaten tingkatnya nah disini ekspansi kita cukup kuat karena memang kita melihat bisnis modelnya semakin menarik karena pada saat kondisi pandemi seperti hari ini itu ternyata banyak sekali akhirnya ibu-ibu khususnya itu mencari pemasukan tambahan seperti itu dan kemudian diiringin dengan pembelanjaan produk fresh dan kebutuhan pokok semuanya mulai terjadi shifting in terms of konsumen behavior atau perilaku konsumennya yang akhirnya semua ke arah semuanya harus belanja lewat online seperti itu nah disini seperti yang teman-teman dan bapak ibu lihat jadi disini perannya adalah community leader ini adalah mengumpulkan user-user atau customer-customer langsungnya yang baru kemudian di order ke aplikasi kita di CiliBeli seperti itu nah inilah yang akhirnya kita lihat nilai tambahnya ibu-ibu ini semakin banyak dapat orderan dari tetangga-tetangganya atau bahkan semakin sering karena kebutuhan pangan juga banyak yang ibu-ibu ada yang memiliki planning ada juga yang tidak memiliki planning dalam belanja produk fresh karena biasanya ibu-ibu belanja ketika misalnya memang barang habis atau yang memang sudah direncanakan dalam waktu satu minggu nah disini perannya community leader bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut yang akhirnya bisa diinformasikan ke dalam aplikasi kita seperti itu nah kemudian community leader juga tidak hanya mendapatkan komisi tapi kita juga ada poin-poin seperti apa namanya bisnis model-bisnis model gojek bisnis model grab yang dimana community-communitynya atau driver-drivernya juga punya poin yang kemudian ketika di-collect bisa di-konversi lagi menjadi sebuah barang atau gift nah kita juga ngelakuin the same thing nah jadinya inilah yang akhirnya semakin menarik lagi apalagi kita memberikan salah satu hadiah juga semakin besar orderan yang dimiliki community leader ini kita bisa sampai memberikan hadiah yang cukup menjanjikan seperti itu kayak kemarin pada saat kita ulang tahun di umur yang pertama di bulan Juli kemarin kita memberikan banyak hadiah berupa emas motor seperti itu ke ibu-ibu sehingga mereka ngerasa makin termotivasi lagi untuk apa namanya mencari customer-customer di tetangga-tetangganya atau di komunitas sekitarnya atau bahkan ada juga yang bukan tetangganya tapi rekan kantor seperti itu nah kalau di Jakarta sendiri operasional dari kitanya sendiri sudah menjangkau hampir semua capupan seluruh Jakarta dan terbesar memang masih ada di daerah jelas kita kalau untuk Depok bahkan Bogor untuk Bogor sendiri skala kita masih sangat kecil tapi untuk Jakarta Alhamdulillah kita sudah banyak menguasai sampai ke Tangerang bahkan sampai ke Bekasi kita sudah cukup sudah punya banyak orderan untuk di sana dan sebenarnya bisnis Cili Beli ini juga istilahnya kalau misalnya yang non-digitalnya hampir sama dengan mentor kita itu Pak Jody jadi Pak Jody juga apa namanya bisnis di Dompet Walfa karya masyarakat mandiri juga bisnis modelnya itu 11-12 cuman bedanya karya masyarakat mandiri ini lebih kepada benar-benar grassroot gitu tidak belum memanfaatkan digitalisasi makanya waktu itu juga kita banyak nih diskusi sama Pak Jody untuk bagaimana karya masyarakat mandiri juga bisa sampai ke tahap melakukan digitalisasi sehingga bisnis model itu kuat seperti itu gimana Pak Jody jadul saya enggak enak nih kalau pakai bahasa jadul jadi lebih enak ya pakai bahasa apa namanya belum belum menggunakan teknologi informasi tapi disini seperti yang sudah saya paparkan sebenarnya bisnis model sosial e-commerce dimana yang sudah dijalankan dengan teman-teman karya masyarakat mandiri dengan melakukan digitalisasi ternyata scaling up bisnis itu luar biasa Pak Jody jadi bisnis model itu sangat promising apalagi kita mainnya di produk-produk fresh seperti itu saya yakin dengan banyak teman-teman yang juga melakukan bisnis model yang sama pasti ini juga akan lebih kurangnya akan berdampak juga ke teman-teman petani kita yang akhirnya terbantu dengan banyak sekali pelaku-pelaku usaha yang langsung direct ke petani seperti itu saya kira itu Mas Endra Buihit Luar biasa Mas Dirga apresiat jadi tadi teman-teman semuanya bisa melihat bagaimana Mas Dirga tadi sedikit menguraikan terkait dengan channel distribusi habis itu stockist warehousing reseller mungkin gitu kan banyak dari anggota FBA juga nih yang melakukan pola bisnis modelnya yang memang ini jadi core atau jadi pijakan awal ya untuk nanti ke depan bergeraknya seperti apa ini sesuatu yang sangat baik sekali sebelum ketanya-jawab Mas Aw mungkin ingin menyelesaikan presentasinya terlebih dahulu Mas Aw udah hadir maaf ya Mas agak rame di sini iya iya lebih baik jelas sekarang kameranya bisa glowing gitu Bismillahirrahmanirrahim maaf tadi sedikit keputus Bapak Ibu semua jadi tadi ada sedikit gangguan saya lanjut lagi sedikit dari service yang kami lakukan jadi ada beberapa tahapan yang kita tawarkan juga kepada teman-teman ataupun rekan-rekanan semua Bapak Ibu semua jadi kita juga menjualkan memproduksi bibit dengan beberapa macam bibit yang kita ambil juga dari petani ataupun yang kami produksi sendiri dan kita juga menawarkan penjualan dengan kerjasama sebagai misalkan reseller ataupun dengan kerjasama sebagai sistem titip di bagian misalkan seperti ada lokasi ataupun kafe jadi ada simbiosis mutualisme yang kami tawarkan yaitu dengan adanya tanaman kami kami bisa menghiasi lokasi tersebut ataupun nantipun ada penjualan bisa masuk dengan sistem persentase bagi hasil yang ketiga juga kita menawarkan jasa dengan jasa itu kita apabila ada yang membutuhkan dari misalkan untuk kantor ataupun instansi pemerintahan kami siap untuk menjadikan kantor tersebut sebagai asri ataupun ada tanaman yang kita supply ke dalamnya seperti itu untuk yang keempat agroedowisata untuk sekarang masih belum bisa karena terkendala kebun kami baru pindah dan masih ada beberapa fasilitas yang belum bisa kita penuhi untuk melaksanakan agroedowisata cuman untuk berkunjung visit farm kami sudah menyediakan tetapi karena masalah covid sekarang jadi belum bisa untuk ke arah situ mungkin baik online ataupun via whatsapp mati ya nah ini beberapa tadi yang kita lanjutkan lagi beberapa teknolog apa aktivitas produksinya jadi kami memproduksi bibit dengan berbagai macam cara lalu kami meresotnya dengan kira-kira petani produksi apa apa yang sedang naik ataupun bibit apa sih yang cocok nih dengan di lokasi tersebut lalu kita melakukan quality control apakah tanaman tersebut cocok atau tidak ataupun bibit ini bagus atau tidak untuk dikembangkan lalu dengan kita kita lalu kita jual kepada konsumen ataupun reseller dan berbagai artis yang membuatkan yaitu dengan asal-asal lindukan tanaman yang jelas dengan memberikan teknologi budidayanya bagaimana cara menanamnya ataupun bagaimana cara perawatannya atau kita juga bisa datang langsung untuk melakukan jasa perawatannya seperti itu ini tim kami beberapa tim ini juga dari Sabisa Farm semua memang Kelana ini dibentuk dari Sabisa Farm awal mulanya dari link mentor kami juga ada Pak Jody juga disini ada kita mendapatkan link ke arah sana kita kerjasama akhirnya terbentuklah Kelana disini ada Resnul dia Sabisa Farm 3 ada Rokmai Tasari Sabisa Farm 3 juga dan ada Kak Anes Nur Sofianti beliau di Sabisa Farm batch kedua ini waktu pernah kita melakukan agro-edewisata di Kepun Lama yaitu di daerah Cimahpar jadi waktu itu kami menerima kunjungan dari pensiunan CK Power Indonesia mengenai bagaimana sih cara menanam atau enggak bagaimana sih cara memperbanyak tanaman atau merawat tanaman kita membuka itu dan Alhamdulillah banyak yang datang dan sudah melakukan seperti itu dan tidak hanya ke arah wisata saja kami juga melaksanakan berbagai macam kayak kunjungan dari IPB juga terutama dari mahasiswanya jadi kami kerjasama dengan diploma yaitu dengan menyediakan untuk sebagai apa ya kalau itu sebutannya kayak praktikumnya jadi kita kerjasama dengan diploma untuk mengadakan praktikum lapang dengan cara berbagai macam teknik budidaya tanaman kebetulan juga di tim kami juga memang ada lulusan TIB juga jadinya ada bisa ke arah sana nah ini kegiatan penanaman kita juga waktu itu juga kita juga pernah ada dua kali kalau gak salah dua kali ada seba magang dari mahasiswa IPB di Papua di Manokwari kalau gak salah waktu itu mereka untuk mendapatkan nilai ataupun untuk ke arah kelulusannya mereka magang di tempat kami selama kurang lebih saya lupa hampir dua bulan atau satu bulan dengan bagaimana cara dari awal mulanya kita buka lahan ataupun bagaimana caranya membuat si naungan bagaimana caranya mendapatkan benih yang bagus ataupun bagaimana cara untuk memproduksinya sampai perawatannya jadi mereka benar-benar dari nol seperti itu nah ini kegiatan kami ini di kebun yang lama dulu kami di Cimahpar sekarang kami kebunnya ada di Cijeruk kenapa milih disana karena disana juga sentral produksi bibit jadinya kita bisa kerjasama juga dari petani kita bisa dapat link-link banyak juga dari sana tanaman-tanaman yang jelas ataupun yang ini jadi kita bisa ke arah sana ini dulu waktu di daerah Cimahpar kita pembuat tanaman bibit alpukat dan sekarang sudah dipindahkan di Cijeruk Alhamdulillah bisa menampung kurang lebih saya lupa kapasitasnya 5 ribu untuk sekarang untuk 5 ribu bibit alpukat nah ini juga kita melakukan pengiriman bibit skala banyak ataupun skala kecil jadi kita biasanya juga bisa kirim ke luar kota ataupun keluar daerah dengan berbagai macam kerjasama di bagian pengiriman biasanya kalau misalkan untuk bibit sendiri lebih banyak untuk pengiriman pada saat musim hujan kenapa? karena biasanya muncul kayak proyek-proyek dengan karena penanaman bibit pada musim hujan jadi lebih gampang perawatannya tidak susah untuk penyiramannya dan untuk penyesuaiannya pun lebih mudah nah ini untuk kegiatan penyewaan tanaman hias kami di berbagai macam kantor terutama yang masih sampai sekarang itu sejak Oktober 2017 kami kerjasama dengan mitra kami Mandiri Syariah kita menyediakan untuk rental tanaman hiasnya di kantor dan Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang jadi kami melakukan perawatan rutin seminggu sekali dengan penanggung jawab kami sebagai apabila tanaman mati ataupun apabila tanaman layu kecuali anggrek kami akan siap menggantinya seperti itu dengan kontrak minimal 1 tahun ataupun 6 bulan nah ini salah satu klien kami juga kita ada kerjasama di PB penyewaan tanaman hias di bagian rektorat kita menghias tanaman-tanaman di sana cuman sekarang hanya sisa yang di bagian di aula saja karena bagian ruang rektor sedang direnovasi terkendala juga tidak bisa masuk karena renovasi akhirnya kita di sana nah ini juga kita juga pernah waktu itu untuk spesial rangkaian anggrek spesial gift kita coba kira-kira ada gak yang mau ternyata ada yang mau untuk kayak selamat ucapan selamat ataupun hadiah kepada orang-orang yang tercinta nah ini berbagai macam pemasaran kami mungkin tadi dengar juga pemasaran Bang Dirga sebelumnya memang udah ke arah digital marketing banget lah mungkin kalau Kelana juga ingin ke arah sananya cuman masih belum masih tahap ke arah sana dengan tahap sekarang mungkin pelan-pelan mungkin ke arah digital marketingnya cuman biasanya yang biasa market yang kami lakukan itu adalah kita mekerjasama dengan bazar-bazar ataupun kita coba kerjasama bagi hasil dengan orang untuk di pelang langsung karena dengan adanya tanaman ataupun yang terlihat langsung mereka langsung tertarik oh bener jenis ininya ataupun menderek langsung konsumen ke kebun kami waktu tahun 2018 kalau nggak salah di bazar di AMBSD dan sangat orang-orangnya pun sangat antusias banget ini waktu ada bazar di pelajar semanggi ini dibotani dan oke terima kasih ini ada slogan kami the right can for your plan artinya tangan terbaik untuk tanaman terima kasih terima kasih Mas Au jadi kalau Mas Au ini lebih kepada bagaimana kombinasi antara produk dengan service ya tadi ya mas Dirga tadi itu lebih kepada digitalisasi usaha-usaha yang terkait terutama dengan produk-produk pertanian menarik sekali dua pembicara kita sore hari ini dan yang menariknya lagi adalah pembicara kita kali ini berasal dari angkatan yang luar biasa jauh ya dan saya terutama juga lompatannya nggak usah bicara lah dari Tehrin-Rin lah ya kalau itu udah pasti jauh sekali jadi cukup dari saya aja ini udah sangat jauh gitu ya beda 11 sampai 12 tahun tetapi loncatannya ide-idenya ini menarik untuk bisa kita ambil dan kita aplikasikan sehingga besar harapan Tehrin-Rin semua yang ada di Sabisa kita bisa bedol nih ke FBA grup gitu ya TEHIS ya izin ya termasuk Serikat akhirnya TEHIS jangan lupa biar FBA-nya makin segar karena di Sabisa ada juga yang masker ada banyak lah banyak produk luar biasa jadi bukan hanya tanaman atau tadi ya platform tapi juga produk olahan lainnya oke menarik kita masih punya waktu setengah jam atau 40 menit ke depan sebelum sholat maghrib sepertinya ini bisa panjang Tehrin-Rin saya lihat di beberapa apa namanya di beberapa kolom dari chat ini sudah mulai banyak pertanyaan jadi yang pertama mungkin walaupun memang sudah dijawab oleh Mas Dirga ya tapi saya khawatir beberapa peserta yang habis di sini juga masih belum fokus di chat gitu kan karena tadi Mas Jody selamat datang mentornya luar biasa ini teman satu kursi saya waktu bisnis trip salim pak oke nanti juga mungkin bisa banyak share juga di forum bisnis aluminya pertama tadi dari Pak Rudy Pak Rudy beliau bicara bertanya kepada Mas Dirga bagaimana Cili Bali menjalin atau menjaring mitranya dan mitra petani Mas Dirga mungkin bisa share dua tiga menit untuk tadi pertanyaan dari Mas Rudy dan yang kedua dari Mbak Tina ini langsung saja ya dua pertanyaan itu bagaimana pengemasan dari Cili Bali mungkin bisa share di sini juga ada ahli pengemasan ya produk-produk pertanian dan UKM UMKM dan Rin Rin juga mungkin dari Mas Dirga yang langsung aplikatif yang ada di e-commerce yang punya digital marketnya bisa sharing juga nih bagaimana sistem packaging dari produk-produk pertanian sebelum sampai ke tadi ya ke beberapa channel distribusi yang sudah dibangun silahkan Mas Dirga untuk dua pertanyaan ini bisa di-share ulang jawabannya baik terima kasih Mas Hendra sebelumnya dan untuk pertanyaan yang pertama bagaimana caranya dari saya untuk bagaimana bisa kerjasama dengan mitra tani jadi yang paling penting karena memang sebelumnya juga ada beberapa kenalan atau networking sama beberapa kelompok tani jadi saya lebih banyak akhirnya mereka yang menghubungi saya dan kemudian setelah itu kita melakukan visit jadi apa sih yang kenapa sih kita harus visit pertama kita juga harus adanya melihat seperti apa sih mereka melakukan harvesting atau mereka melakukan packing house karena ternyata kelompok-kelompok tani khususnya di daerah Jawa Barat sudah sangat ter-develop karena kelompok tani tersebut ada beberapa yang sudah memiliki packing house ada juga yang dapat support dari dinas pertanian setempat sampai ke tahap mereka akhirnya dikasih cold chain atau misalnya kayak misalnya cold truck juga atau ankle seperti itu ada beberapa penilaian yang pastinya kita perlukan karena sampai hari ini kita juga bagaimana mencoba meminimalisir pengeluaran atau meminimalisir cost untuk kita bisa bisnis modelnya lebih efesien karena kita lebih enaknya teman-teman kelompok tani nya juga yang akhirnya mengirimkan langsung barangnya itu ke gudang cili beli yang ada di depok jadi biasanya kita ada MOQ jadi biasanya petani-petani itu MOQ nya kurang lebih sekali jalan itu value nya harus sekitar 3 juta jadi kita akan banyak order berbagai macam varian mulai itu selada kangkung bayam ceciwis kemudian kohl dan sejenisnya itu kita kumpulkan ketika di value totalnya 3 juta dan itu udah menjadi ongkos buat teman-teman bisa kirim ke gudang kita di Jakarta nah kalau misalnya teman-teman petani disini ternyata tidak memiliki packing house atau tidak memiliki logistik tetapi sangat-sangat punya antusias yang tinggi biasanya yang kita lakukan adalah kita akan mencari logistik lokal yang memang kita kenal di daerah tersebut yang kemudian yang kedua kita akan informasikan jadi kita belinya bentuknya curah ke petani nah ketika teman-teman yang memiliki packing house biasanya kita pengennya teman-teman udah ngelakuin packing sesuai dengan unit conversionnya kita kayak misalnya satu packnya katakanlah 250 gram 500 gram atau ada yang satu kilo kemudian cara packingnya juga kita ajarkan bagaimana cara packagingnya walaupun sebenarnya petani-petani kita sudah banyak yang jauh lebih ter-develop untuk bagaimana ngelakuin packaging terima kasih juga untuk Dinas Pertanian Jawa Barat mereka sangat aktif untuk memberikan edukasi ke petani-petani melalui penyulu seperti itu kemudian pertanyaan yang kedua terkait masalah tadi apa ya mas saya agak-agak lupa iya jadi terkait dengan packaging ya oke iya jadi inilah mas sebelum sebelum jawab yang kedua ini terkait tadi ya udah dijawab sih ya sama penguasa Cikampak nih T.H.ONN bicara daerah untuk apa namanya supplier terutama dari Cilibeli sampai saat ini dari mana saja mas mungkin bisa di-share kita tuh sebenarnya pengennya central sourcing jadi maksudnya apa maksudnya kita pengennya memang fokus ke sentral-sentral memang memiliki produk tersebut yang khas jadi kayak misalnya mangga misalnya mangga memang sudah banyak tersentral di Jawa Barat untuk mangga Indramayu dan Genong Gincu misalnya tapi kalau untuk yang mangga Rumah Anis lebih banyak ke Jawa Timur nah kita pengennya memang tersentral-sentral dan kemudian nanti bisa didistribusinya sekali jalan jadi kayak misalnya contoh yang sudah kita lakukan kita punya ada gudang juga sentral di Bandung jadi kita beli kentang langsung dari Dieng kemudian si kentang Dieng ini kita cari logistiknya kemudian petaninya tinggal angkut aja ke logistiknya kemudian langsung antar ke Bandung sisanya ngantar ke Depok nah ini menurut kita juga cukup efisien terkait masalah logistik kosnya karena langsung sekali jalan ke dua tempat nah ini yang menurut saya juga cukup menarik secara bisnis model kemudian kita juga apa namanya karena umurnya baru satu tahun sedang di satu sisi kita juga lagi mengembangkan volume pasar yang cukup besar tapi kita juga fokusnya di kota-kota urban jadi untuk daerah-daerah semisal kayak daerah tadi ada yang menyinggung daerah Cirebon atau misalnya daerah-daerah di luar daerah urban agak kesulitan juga kita untuk mengembangkan karena kita perlu density yang cukup kuat karena ketika kita mengembangkan proses bisnis e-commerce apalagi produk fresh ini agak sedikit menarik enggak seperti produk non-fresh jadi kita perlu yang namanya density density itu maksudnya apa maksudnya adalah jarak bagaimana cara dropship atau drop pointnya seperti itu paling itu sih Mas Endra baik berarti jelas ya Teonen ya Cikampak belum daerah urban ya mohon maaf lahir batin sorry intermezzo Teonen nanti saya enggak lagi asinan sedih aku tuh padahal padahal kalau Aston like saya mau seriusin Aston nih kebutuhan kebutuhan saya tuh besar loh untuk saya buka buka apa namanya OpenPO itu untuk bengkuang aja udah sampai 30 kilo waduh belum pendondong belum cabai jadi kadang-kadang kenapa iya boleh tuh cili beli nah itu kan cili jadi setelah ini perlu di diskusi lebih lanjut bu kadang-kadang malas saya hunting ke pasar anyang soalnya udahnya bersin-bersin saya dari pasar jadi ya kalau Mas Mirga dibantu Teonen ya soalnya Teonen tuh kadang soalnya bikin asinan alasannya bahan bakunya sulit jadi nanti kalau tidak ada lagi alasan buat bahan baku sulit tapi alasan mood alasan mood masih ada mood ini tetangnya Mas Mika ya Insya Allah ya dan tadi juga ini mungkin berkaitan dengan packaging ada juga dari Kang Yana beliau bicara pola pembeliannya seperti apa dari petani ini mungkin terkait kalau Kang Yana ini kan di DPD Bogor ya itu ada Kota Bandung Kota Bandung atau mungkin yang di ada beberapa inisiasi yang terkait dengan urban farming yang sudah menghasilkan tadi ya terkait dengan density dan volumenya mungkin ya Kang Dirga ya betul packagingnya bagaimana Kang jadi untuk packaging kita melihat ada dua sudut packaging jadi packaging pertama dari tingkat petani sampai ke packaging tingkat customer untuk packaging tingkat petani sebenarnya kita ngasih dua pilihan karena kita juga tidak mau apa namanya menyusahkan petani tapi di satu sisi kita juga pengen scaling up dari nilai tambah ke petani karena salah satu cara untuk mendapatkan nilai tambah dari sisi petani salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dari sisi grading kemudian yang kedua dari sisi packaging itu salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari sisi petani di on-farm nah hal yang kita lakukan tadi seperti yang saya sampaikan untuk di packaging tingkat level petani kita terbuka ketika misal petani tidak bisa melakukannya kita akan coba-coba beli curah tapi di satu sisi kita coba develop mereka juga yang kedua baru petani-petani yang memang sudah memiliki packing house yang nanti kita bisa langsung informasikan spek packaging yang kita butuhkan seperti apa nah kemudian sampai ke tangan konsumen itu packagingnya karena kita menggunakan social e-commerce jadi sangat-sangat ketergantungan dengan teman-teman mitra nah teman-teman mitra inilah yang akhirnya keunikan dari bisnis model ini karena kita akhirnya menggunakan keranjang kita menggunakan basket nah basket ini ternyata secara kos akan mahal di awal tapi itu lebih sustainable artinya banyak ibu-ibu juga ternyata alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak concern terhadap masalah go green karena sebelumnya kita juga atas bagian kita juga masih ada yang pakai plastik nah itu suka di komen tuh sama ibu-ibu mas coba dong jangan pakai plastik coba pakai akhirnya kita pelan-pelan melakuin perubahan kayak misalnya untuk packaging cabai ukuran 250 sampai 500 gram kita menggunakan paper bag alhamdulillah paper bagnya juga sekarang kosnya murah nah disini sebenarnya artnya atau seninya bermain produk press karena kita benar-benar harus pintar bagaimana kita bisa memberikan produk secara online tetapi secara harga masih sangat sesuai dengan komparasi pasar-pasar becek karena ibu-ibu kita ini cukup sangat super sensitive price jadi kayak misalnya ah cuma menang di packaging aja tapi secara kualitas buahnya atau sayurannya gak beda jauh tapi harganya bisa lebih dari 1000-2000 atau bahkan 500 aja itu pasti ibu-ibu langsung lari ke pasar seperti itu nah inilah yang saya lihat ternyata intinya adalah bagaimana seni kita melakukan efesiensi di proses supply chain ini nah akhirnya kita mencoba untuk melakuin perubahan di packaging itu sesederhana mungkin akhirnya kita menemukan menggunakan keranjang itu sebuah jawaban yang sampai hari ini cukup tepat karena cukup efesien nah terkait masalah pertanyaan yang bagaimana proses pembayaran ke petani kita juga paham betul bagaimana petani kita pengennya bayar itu cash langsung di tempat seperti itu nah salah satu cara yang kita lakukan namanya itu istilahnya CAD cash after delivery jadi biar lebih enak sebenarnya kita bayarnya itu setelah barang kita terima di gudang jadi petani-petani akhirnya juga bisa tahu nih terjata di perjalanan juga akan ada potensi item-item ini rusak atau bahasanya itu damage on delivery nah inilah yang akhirnya kita coba memaintain teman-teman mitra tani kita untuk ketika misalnya kita punya pengalaman beberapa petani yang tadinya sekali kirim 10 kilo selada yang bisa kita terima cuma 2 kilo sisanya bonyok-bonyok gitu nah tapi kita akhirnya maintain bagaimana melakukan penyusunan di dalam logistik misalnya di delivery-nya sehingga teman-teman petani juga akhirnya terasa teredukasi seperti itu sih mas oke baik ini skit ke mas Au mas Au Kang Au oke jadi banyak juga pertanyaan terkait dengan gift ya tadi sepertinya mungkin Kang Au bisa share terkait dengan paketan atau hal-hal yang yang terkait dengan usaha dari Kang Au yang gift ya terutama ya gift tanaman mekanismenya seperti apa kalau di Cilebili kan mungkin kita tinggal download tinggal kita masuk ya Kang Dirga ya tinggal pesan nah kalau yang di Kelana bagaimana oke terima kasih Kang Indra mungkin kalau di Kelana sendiri masih caranya itu masih cara tradisional mungkin belum ke arah ada aplikasi ataupun situs-situs webnya biasanya sih kalau kami itu ada kontaknya ada kontak pesannya langsung jadi atau bisa menghubungi Instagram kami kebun at kebunkelana.id jadi nanti disitu kira-kira nanti ada yang paket yang kami tawarkan misalkan satu rangkaian ataupun rangkaian anggrek itu terdiri berapa bunga dan misalkan ingin seperti apa atau bahkan biasanya kadang kalau ibu-ibu maunya kayak gini mas gambarnya kayak gitu jadi kami juga insya Allah bisa menyesuaikannya seperti itu jadi ataupun misalkan maaf mas misalkan saya pengen ngasih hadiah tapi misalkan mahasiswa ataupun gimana mau ngasih buat temannya gift untuk ke arah wisuda atau gimana bisa nggak yang budgetnya segini oh ada jadi nggak cuma hanya bunga saja misalkan kami juga menyediakan dengan tanaman hias ataupun kayak kaktus jadi kita bisa menyediakan sesuai budgetnya juga dan gimana cara pengemasannya mungkin biasanya kalau untuk si anggrek sendiri biasanya itu dengan pot dengan berbagai macam medianya ataupun ada hiasan yang lainnya mungkin kalau yang lainnya kalau kaktus biasanya ada kayak sebagai itunya ada kayak kertasnya yang tutup kaktusnya mungkin saya belum bisa share jadi ada hiasan sendiri dari kami jadi nanti bisa menyesuaikan budgetnya juga ataupun mau tanamannya seperti apa seperti itu kalau tanamannya masih bisa ke arah bagaimana cara menghiasnya biasanya kayak gitu jadi tergantung misalkan saya maunya yang kurang lebih segini 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 insya Allah kami bisa sediakan itu juga belajar dari saya bisa semua jadi kayak apapun pelanggannya jangan tolak dulu jadi iain dulu aja semoga bisa kalau misalkan kita bisa menyesuaikan ayo oke nah terkait dengan ongkir nih pertanyaan selanjutnya buat dua pemateri kita ini kan terkadang saya beberapa kali juga saya gak nyebutin lah misalkan saya lagi mau order online via ojol gitu ya tiba di suatu tempat lalu plus dengan ongkirnya luar biasa memang bener nih Pak Rudy ini luar biasa ya tau ya ternyata TIIS ada door price-nya banyak jadi pertanyaannya juga berkembang jadi bagaimana dengan ongkir bagaimana mensiasati ongkir mungkin dari Kang Au sendiri bisa lebih dulu lalu dilanjutkan oleh Kang Dirga silahkan oke terima kasih Kang Endra untuk ongkir sendiri kalau tanaman lebih ke arah mungkin masih ada terkendala ya Kang jadi kayak kalau mungkin dibit untuk di keluar kota ataupun di di luar Bogor masih aman untuk packagingnya jadi ongkirnya pun masih bisa terjangkau tapi emang bibit itu lebih bisa jadi emang kemasannya itu memang akan dikeluarkan dari medianya jadi gak cantik lah gitu cuman kalau untuk gift sendiri kami mengakalinya kalau masih di daerah Bogor ataupun mungkin masih terjangkau oleh kami biasanya kami yang melakukannya itu bisa kan kami subsidi misalkan dengan ibu pembelian pembelian seperti ini ongkirnya ke arah sini ongkirnya segini jadi itu kita akalin karena konsumen kan kalau ini kan konsumen adalah raja jadi yaudah kami yang kirim dengan misalkan oke subsidi ongkir nih bu kalau misalkan ibu beli sebanyak ini nanti ongkirnya bisa hanya segini saja bu seperti itu jadi karena tanaman agak risikan untuk pengiriman apalagi tanaman hias jadi memang yang lebih masalah juga di kami juga jadi kalau masalah ongkir apalagi angrek gak bisa jauh-jauh paling kalaupun jauh kita pernah juga pesanan di Jakarta mau gak mau harus dikirim menggunakan mobil ataupun motor pun gak bisa terkecuali memang tanaman-tanaman yang masih bisa kita bawa ataupun di kemas dengan baik nanti insya Allah kedepannya kami ingin menawarkan kepada konsumen juga jadi tanamannya itu yang gampang pengirimannya ataupun mudah penjanggauan pengirimannya dengan beberapa jasa pengiriman yang lebih murah tapi tidak mengurangi estetika si tanamannya jadi dengan packagingnya seperti itu kalau misalkan untuk tanaman sendiri memang agak berat masalah ongkirnya apalagi angrek karena tidak bisa pengemasannya mungkin salah satu cara yang bagusnya dengan pengemasan dengan pengemasan yang bagus agar tidak merusak si tanamannya seperti itu mungkin saya tanya bagaimana cara mendapatkannya dan kalau ke Jakarta bagaimana mahal enggak ini luar biasa ya nanti next bagi para peserta live YouTube maupun live Zoom kita akan sharing nomor kontak dari kelana.id dan juga dari Cilibeli mungkin selanjutnya ini Kang Dirga silahkan untuk jawab mengenai ongkir ini saya sudah mulai download ya jadi saya mulai download nih gitu ini modelnya kenapa cewek semuanya ya ini kayaknya perlu yang press juga kalau ibu-ibu kan sukanya yang cowok yang mudah yang press harus kurang gitu kan biasanya kayak gitu Kang Dirga Kang Indra menawarkan diri silahkan Kang Indra mau jadi model baik-baik-baik terima kasih Mas Indra oke pertanyaan terkait Mas Logir ini juga apa namanya emang ini tantangannya sih bermain fresh apalagi bermain online tapi sebenarnya kuncinya untuk kita main di logistik untuk kita bisa handle fresh itu ada di dua yang pertama adalah density drop point yang kedua itu volume order jadi strategi kita sebenarnya untuk mengakalinya itulah sebabnya kenapa si bisnis modelnya ini harus community base karena dengan adanya community base ini mengumpulkan order-order yang tadi ibu-ibu yang cuma order 2 kilo 1 kilo 3 kilo akhirnya di order dipul ke dalam satu tempat nah tempat inilah si ibu-ibu ini kita bisa jadikan sebagai drop point nah drop point inilah nanti si ibu-ibu kita cuma kalau dari sisi cilibu ini kita cukup kirim ke si drop point ini nanti dari drop point ini si ibu-ibunya akan kirim lagi ke ibu-ibunya sendiri lalu tetangga lewat jalan kaki kan biasanya sambil ngobrol tuh akhirnya nah ini sebenarnya kita melihat karena animu masyarakat atau culture masyarakat juga di kita seperti itu lebih enak silaturahmi langsung akhirnya kita menggunakan fungsi ini untuk bisa meminimalisir logistic cost nah tapi tetap dari kita ada minimal ordernya untuk bisa mendapatkan atau bisa menikmati free ongkir kalau dari sisi customer yang end customer itu minimal ordernya kurang lebih 200 ribu untuk yang mitra atau yang jadi reseller atau menjadi agent itu minimal 300 ribu ketika dikumpulin ke semua orderan totalnya sekitar 300 ribuan nah inilah yang tujuan kita juga bagaimana bisa meningkatin volume order di satu sisi kita juga perlu yang namanya density drop point itu sebenarnya salah satu strategi kita nah sehingga kemudian nilai-nilai free ongkir ini sebenarnya sudah tersubsidi dari harga pokok produksi yang sudah kita set di awal di dalam semua produk seperti itu nah itulah yang kita juga melihat bagaimana peran dari logistic cost ini cukup sangat berkontribusi jadi ketika misalnya tadi ada permintaan untuk daerah Cirebon kita tidak bisa semudah langsung kita pengen buka ke sana jadi kita perlu yang namanya market research sejauh mana orang sudah aware terkait masalah penggunaan online karena kita sangat-sangat relay on sama online jadinya kita juga perlu market research untuk beberapa daerah ketika ada permintaan permintaan di daerah tersebut seperti itu Mas Endra dan yang menarik adalah Mas Dirga ini kalau saya ulas sedikit ya jadi sebenarnya banyak produk olahan teh rin-rin teh is jadi ada produk olahan ada makanan ada minuman dan lain sebagainya yang UMKM mungkin apakah memang ada ini saya bertanya nih ya berarti ya masuk pertanyaan loh TIS dapat surprise apakah 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 ada kesempatan bagi UMKM yang tergabung di FBA nanti mungkin lewat teh rin-rin dan apa namanya dakara dan lain sebagainya ini untuk bisa juga masuk ke dalam listing yang ada di sini Kang Dirga bisa juga Mas jadi memang sekarang ini kalau kita berbicara tentang strategi bisnis dalam bentuk digitalisasi sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita growth customer acquisitionnya itu kenceng banget nah ketika kita udah dapetin customer volume di sini artinya kita untuk melanjutkan ekspansi produk atau kita melakukan assortment produk itu akan menjadi lebih mudah jadi sekarang emang kalau misalnya Mas Hendra yang sudah mendownload apps kita itu kalau dilihat memang hampir semua produknya adalah produk kebutuhan-kebutuhan utama kayak misalnya untuk sayuran dan buah itu produk-produk yang emang pasti selalu harus ada di meja untuk masak seperti itu nah kita masih belum bisa jualan yang benar-benar lebih unik daripada itu karena kita fokusnya bagaimana sesuai kebutuhan pasar dulu nah baru nanti tahap keduanya adalah strategi bisnisnya untuk teman-teman UMKM akhirnya juga bisa masuk bisnis berjualan di dalam aplikasi kita nanti strategi yang sudah kita rancang tapi memang belum kita rilis itu adalah dengan kerjasamanya sistemnya consignment saya yakin Baririn dan teman-teman yang lain saya yakin pasti sudah memahami konsep consignment karena menurut saya consignment salah satu strategi yang menurut saya lebih win-win solution antara penyedia jasa aplikasinya dengan penjualnya seperti itu baik baik jadi misalkan disini ya ini kan ada asinan teh onen nih gitu ini nanti next mungkin untuk tahap selanjutnya once ada keinginan dan kebutuhan bisa masuk ke sana ya mas Dirga ya misal contoh nih ya teh onen saya dapat gratisan loh saya endorse nih betul masendra tapi memang kuncinya untuk UMKM yang paling sangat sederhana kita butuhkan adalah PRT oke noted oke terima kasih banyak dua pembicara luar biasa Kang Au Kang Dirga masih muda-muda tapi talenta dan wawasannya luar biasa kayak is berhasil Sabisa ini mah belum keluar Mas Tarjo belum keluar yang lainnya ya luar biasa gitu jadi baru baru awalan dari Sabisa kolaborasi dengan FBA dan tentunya yang digawangi oleh Friday Talk teh Rinrin jadi mungkin ini karena waktu juga ya saya berharap habis ini kan ada door prize dan penutup saya mohon untuk kedua pemateri atau pembicara kita bisa closing statement atau memberikan inilah apa ya penutupnya dari Kang Au dulu mungkin silahkan menit untuk closing statementnya terima kasih Kang Indra mungkin closing statement saya sendiri karena Kelana itu punya brand punya tagline dengan direct hand for your plan jadi Kelana ingin memberikan yang terbaik untuk semuanya jadi saya mengambil hadis nabi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya semoga Kelana bisa bermanfaat juga buat yang lainnya entah itu dari penjualan ataupun kerjasama atau enggak apapun itu semoga kita bisa menjalankan kerjasama di sini semuanya terima kasih terima kasih banyak dan sangat mudah ya ketika kita cari Kelana di sini juga sangat mudah jadi sekali lagi bagi yang ingin memesan bisa langsung buka saja nanti apa di kelana.id jadi ini juga yang menarik bagi kita semuanya bahwa kemajuan teknologi akan membuat kita menjadi lebih mudah selanjutnya silahkan mungkin Kang Dirga untuk closing statementnya ya paling kalau dari saya dunia pertanian ini adalah dunia yang sekarang ini lagi sangat seksi-seksinya karena salah satu sektor usaha yang memang tidak apa namanya tidak akan mati seperti itu karena banyak yang butuh makan bahkan sampai ke depan tinggal bagaimana kita melakukan modifikasi terkait masalah bagaimana membangun ekosistem atau supply chain di pertanian kita lebih efisien dan efektif seperti itu gitu sih mas oke siap bagus banget ya jadi sekali lagi ini kita dapat insight yang luar biasa sore hari ini dan saya berharap betul bahwa mozaik gagasan dan kisah inspiratif dari sadisa farm ini bisa terus digulirkan ya sampai dengan bulan september ya teririn ya insya Allah jadi kita akan terus tune in dengan sabisa kolaborasi sampai dengan bulan september nanti ada volume 37 mungkin sekarang baru pengantarnya yang volume selanjutnya kita akan coba teruskan lagi karena banyak sekali insight tadi dari dua pembicara kita sekali lagi kita close dong buat dua pembicara kita terima kasih banyak buat Kang Au dan Kang Birga ini luar biasa sekali lagi saya berharap teman-teman semuanya akan Tete yang hadir pada kesempatan kali ini kalau misalkan ingin jelas informasinya bisa download atau langsung install aplikasi Cili Beli mudah sekali saya dalam hitungan detik sudah bisa dan kalau ingin tadi mengetahui list dari produk Kang Au itu ada di kebunkelana.id jadi ketik aja langsung nanti ada semuanya sekali lagi kita berharap bahwa semua yang hadir bisa bisa memetik hikmah dari sore hari ini sebelum saya tutup saya ingin kasih pantun terutama buat Kang Ali ini ternyata baru datang beliau ya jadi mencari mencari kayu di tengah hutan kayu didapat dari petang terima kasih saya ucapkan untuk kamu yang baru datang ada doa penutup nggak? baik mungkin sekian dari saya mohon maaf latin bila ada kata yang kurang berkenan sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua pembicara Teh Iis juga terima kasih sudah memprovide daripada profil dua pembicara ini saya kembalikan kepada Teh Rin Rin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Hendra ini dua pembicara yang keren dan moderatornya juga keren terima kasih saya berasa lebih muda jadi tadi saya nggak ngaku kalau dibilang angkatan lainnya jauh angkatannya jauh deket kalau kita baik saya minta Teh Iis memberikan satu pertanyaan mungkin nanti tolong teman-teman siapa yang menjawab paling dulu dan benar di chat nanti akan mendapat door price Teh Iis silahkan aduh saya tidak siap sedia tapi mungkin satu pertanyaan dari sambutan saya tadi kabisa itu di inisiasi oleh salah satu DPK HA DPK mana Pak Perta ya betul harus ditulis yang duluan tolong nanti di cek ya siapa yang paling duluan aku nggak jawab langsung loh nggak ditulis kayaknya Kang Rudy yang jawab paling cepat dan benar ya betul ya betul langsung itu ya disitu ya oke Kang Rudy oke Kang Rudy mendapat hadiah nanti akan dikirimkan mohon alamatnya nanti di kirim boleh Japri ke host ya di chat oh iya gambar-gambar itu nggak ditayangkan Kak Ridin dapat apanya apanya oh hadiahnya ini nanti mungkin kita akan hadiahnya ada lima macam Panji bisa ditayangkan nggak hadiahnya yang tadi lima gambar tadi nanti kita akan pilih mungkin sesuai dengan alamatnya mana yang lebih memudahkan karena ada juga yang berbentuk bibit nah nanti yang bibit mungkin yang dekat-dekat gitu ya baik kemudian ini ada beberapa penanya yang sudah bertanya sebenarnya penanya yang menjadi dapat hadiah sebenarnya Kang Rudy juga sih tapi barusan sudah dapat juga gitu jadi penanya kedua Bu Demi mau memberi pertanyaan boleh ya silahkan singkat singkatan dari apa sabisa nah ayo ditulis di chat yang paling duluan dan benar singkatan dari apa sabisa singkatan sabisa ya jawabannya nanti ada di TIS TIS yang menyatakan benar dan tidaknya ya kunci jawabannya di TIS ini belum ada yang jawab nih jadi Emi ngasih pertanyaan tuh gak tahu jawabannya bukan oh gak boleh jawab masanya oh bisa mbak Ica betul ya oke mbak Ica nanti tolong Jafri apa namanya di list partisipan ke host atau ke saya boleh alamatnya ya baik siap buat dua yang menjawab benar dan tiga kita ada lima door price jadi yang door price yang dua tadi buat yang menjawab pertanyaan dari TIS dan Bu Demi dan tiga door price yang berikutnya adalah yang memberi pertanyaan apa ya disebutnya kalau terbaik sebenarnya pertanyaan prerogatifnya tim FBA oke baik jadi yang mendapat hadiah yang pertama ini ada dua Agus yang dua-duanya mendapat hadiah jadi yang pertama itu Agus Husnudin yang kedua Agus Chandra dan yang ketiga Kang Henra siapa yang berhak mendapat hadiah satu lagi Kang Rudi Kang Rudi Kang Rudi Kang Rudi sudah Kang Rudi sudah dapat Yana Kang Yana Kang Yana oke jadi ada tiga yang mendapat hadiah sebagai penanya yaitu Kang Agus Husnudin Kang Agus Chandra dan Kang Yana dan yang menjawab pertanyaan TIS tadi Kang Rudi yang menjawab pertanyaan tepat Bu Demi Mbak Ica ya mohon Jafri alamat masing-masing boleh ke host atau ke saya Jafri-nya silakan dan bagi teman-teman yang belum isi link mohon diisi karena teman-teman yang belum masuk ke WhatsApp grupnya Forum Bisnis Alumni setelah acara ini saya akan masukkan ke dalam WhatsApp grup bagi yang sudah mengisi linknya karena kami akan mendapatkan data dari situ jadi yang belum mohon segera diisi baik teman-teman semua terima kasih banyak ini sukses ada corner yang sudah dibuka di Dakar Amat itu pada corner produk apa namanya teman-teman Forum Bis Alumi jadi nanti boleh namanya barter barter produk jadi yang dijualkan di corner kami boleh dijualkan di Chili Belly begitu pun sebaliknya dengan model yang sama konsinyasi saya setuju konsinyasi mungkin ini adalah model yang win-win showersian jadi simbiosis mutualisme baik buat teman-teman maupun buat pemilik apa namanya bisnisnya jadi kita membayar sesuai dengan yang lapunya nanti mungkin kapan-kapan Mas Dirga dan Mas Au kita offline ketemu untuk membicarakan lebih lanjut dan teman-teman sahbisa lainnya terima kasih banyak Teis untuk kolaborasinya insya Allah kita akan menampilkan sahbisa lagi per dua minggu ya Teis kita selang-seling dan yang lainnya setiap dua minggu kita akan menampilkan teman-teman dari sahbisa lainnya baik ini waktu sudah menunjukkan 17.40 jadi harusnya kita selesai 17.30 luar biasa karena penanya banyak sekali jadi mungkin teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab nanti boleh jawab Mas Au ya Mas Dirga mohon nanti ditanggapin teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya dan yang mungkin belum sempat menuliskan atau menyampaikan pertanyaannya juga boleh silahkan bukan hanya pertanyaan jika mau ini yang paling diharapkan sebenarnya jika mau kolaborasi sinergi silahkan nanti bisa dilanjutkan komunikasinya secara offline terima kasih buat Kang Hendra yang sudah memandu acara ini dengan baik dan seger ya kita tidak ada ngantuknya nih kalau bawa acara tadi CiliBeli boleh usulan Kang Hendra diterima jangan ibu-ibu jangan gadis-gadis semu maksudnya itu kode Kang Hendra mau menawarkan diri kode keras kode keras Kang Hendra mau menawarkan diri jadi model salah satu model dari CiliBeli terima kasih bisnisnya semakin sukses semakin baju kami dari tim forum bisnis alumni mohon maaf atas kekurangannya dan insya Allah ke depannya akan semakin lebih baik kalau Kang Hendra tadi menutup dengan pantun saya pun akan menutup dengan pantun cakep cakep awali dengan mas malah akhiri dengan mengucap hamdallah cakep hari ini acaranya berkah diberikan rejeki yang berlimpah amin terima kasih banyak terima kasih kita bukoto bareng ya tolong nyalain dulu nyalain video ya tolong nyalain dulu videonya kita bukoto bareng Nelly itu biasanya mana ya Keteh Nelly Anji tolong ya fotoin standby 1 2 3 oke nah page 2 tidak tahu yang mana nih ini wajah Panjinya gak keluar-keluar nih padahal ini yang paling banyak di belakang layar yang tidak terlihat yang paling sibuk terima kasih terima kasih banyak Panji ya terima kasih Panji ya terima kasih semuanya sehat selalu samit-samit terima kasih halo Dirga dadah terima kasih terima kasih